Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati tuan-tuan dan perempuan, ramai yang berkata kerajaan perpaduan pimpinan BMX ini adalah kerajaan yang tidak baik. Namun saudara-saudara kita kena melihat kepada perkara yang lebih positif. Baru-baru ini saja Microsoft sudah membuat pelaburan di Malaysia. Kalau saya tak silap sebanyak RM10 bilion lebih. Dan itu adalah satu kejayaan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Dan itu sudah pasti kalau kita lihat secara positifnya kemenangan kepada Anwar Ibrahim dan inilah sebabnya kenapa Anwar Ibrahim dan kerajaan perpaduan perlu dikekalkan. Bukan saja sehingga PRU 16, bahkan pada PRU 16. Nah saudara-saudara yang amat dihormati ini satu kemenangan Anwar Ibrahim yang terbaru. Ini pasti satu kejutan kepada musuh politik Anwar Ibrahim yang mahu Anwar letak jawatan, yang mahu kerajaan digulingkan. Sanusi juga baru-baru ini membuat kenyataan, memberikan kuasa kepada pembangkang sekiranya kerajaan tidak mampu untuk memegang tugas ataupun memegang tanggungjawab sebagai kerajaan. Nah bukan semudah itu nak memberikan kuasa kepada pembangkang. Nah saudara-saudara ini akan menutup mulut semua musuh politik Anwar Ibrahim. Kemenangan baru Anwar Ibrahim, dinyatakan oleh Ahmad Zaid Hamidi, UMNO akan terus pertahan kerajaan perpaduan. Menurut Timbalan Perdana Menteri, UMNO akan terus mempertahankan kerajaan perpaduan dengan mengetepikan perbalahan yang dicetuskan Anasir Luar. Kata Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi. Presiden UMNO menegaskan kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim sudah berada di landasan yang betul, namun masih ada usaha untuk menjatuhkan PM. Beliau berkata, UMNO kini berada dalam kerajaan yang mampu memberi manfaat hingga peringkat akar umbi. Ada tak usaha untuk mengurangkan majoriti dan undi tidak percaya terhadap PM? Jawapannya ya, kita akan mempertahankan kerajaan perpaduan. Kerana yakin bahawa lebih banyak manfaat diperoleh jika berada dalam kerajaan perpaduan. Antaranya agenda Islam dan Melayu menjadi teras perjuangan tanpa mengetepikan kaum serta agama lain ketika berucap pada jelajah akar umbi Presiden UMNO bersama UMNO bahagian Padang Tera. Ahmad Zaid berkata, beliau menghargai rakan-rakan parti komponen lain dalam kerajaan perpaduan yang sentiasa bersama UMNO ketika PRK sehingga parti itu mencapai kemenangan. Kita lihat pada PRK Tiauman dan PRK Pelangai di Pahang. Kita menang kerana rakan-rakan PH bantu. Kini di Kuala Kubu Baru tidak salah UMNO bantu sebab mereka pernah bantu kita. Jendera UMNO wajib bekerja keras menangkan calon kerajaan perpaduan. Nah saudara-saudara, ini satu kemenangan kepada Anwar Ibrahim. Satu lagi perkara yang positif untuk kerajaan perpaduan. Seterusnya Zaid berkata, menekankan walaupun UMNO hanya mempunyai 26 kerusi parlimen. Ia tidak menunjukkan pihak pembangkang kuat. Yakinlah mereka tidak kuat tetapi kita yang lemah. Kenapa kita lemah? Sebab ada dalam kalangan kita yang terpengaruh dengan propaganda pembangkang katanya. Nah saudara-saudara, siapakah dia? Di kalangan UMNO, mungkin wakil rakyat UMNO yang terpengaruh dengan propaganda pembangkang. Nah itu semuanya menjadi persoalan. Apa komen anda? Sekian saja. Teruskan bersama di dalam channel ini. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana masih setia bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara yang amat dihormati. Rupanya ada usaha daripada kepimpinan pembangkang ataupun musuh politik Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dipatahkan. Sekaligus menunjukkan betapa hebatnya kerajaan pimpinan PMX hari ini. Nah saudara-saudara dengan kehebatan Anwar Ibrahim, sudah pasti ini menakutkan ramai musuh politik Anwar Ibrahim. Saya mendapatkan satu maklumat daripada harapan Delhi yang menyebut, Kempen Perikatan Nasional dijangka menggila selepas usaha serang kerajaan tak berhasil. Nah saudara-saudara yang amat dihormati berkaitan dengan pilihan raya kecil Kuala Kubu Baharu. Kali ini Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari menjangkakan Kempen Perikatan Nasional di Dun Kuala Kubu Baharu akan semakin menggila selepas serangan yang disasarkan kepada kerajaan perpaduan tidak berhasil. Pengerusi Pakatan Harapan Selangor itu berkata, Ia dapat dilihat apabila kempen pembangkang berubah-ubah, cuba membangkitkan kemarahan rakyat tanpa bukti dan fakta. Ujar Amiruddin, PN terpaksa menggila karena mereka tidak boleh terima kesilapan. Yang mereka lakukan termasuklah menyebabkan ketidakstabilan politik, menurut harapan Delhi. Jangkaan saya, selepas mereka gagal, mereka akan makin menggila sebab apa? Sebab mereka terpaksa menggila. Mereka tak boleh move on daripada kesilapan mereka lakukan. Mereka lah yang bertanggungjawab mencipta ketidakstabilan politik bila kita pulih pelaburan masuk. Dengan kestabilan ditunjukkan ini, kita boleh bentang dasar perubahan tenaga, dasar baru perindustrian besar dapat menarik pelaburan, semikondukter. Mereka tiada benda lain nak serang. Terpaksa adakan alasan, katanya. Tambah Amiruddin, PN kini ibarat gila talang. Apabila menyerang pihak yang mengadakan kerjasama dengan DAP, seperti UMNO dan PH. Walhal, katanya gabungan kerajaan aman bekerjasama bersama berbanding pembangka, yang masih lagi sibuk mencuri wakil rakyat untuk bentuk kerajaan. PN dah 2 tahun bersama DAP, tidak ada masalah pun. PN halatuju tak tetap, nak pergi mana tak tahu. Dia tahu ambil kesempatan curi orang sini nak bentuk kerajaan. Itu timbulkan ketidakstabilan, hasilkan negara tak makmur dan wujudkan krisis. Sedangkan kita, 18 parti bergabung untuk pastikan kestabilan kekal, orang boleh buat kerja, bekalan pulih, ekonomi kita tarik. Inilah masanya, inilah masa depan rakyat sekarang, katanya. Nah, saudara-saudara, saya amat tertarik dengan kenyataan ini, yang menyatakan dia tahu ambil kesempatan curi orang sini nak bentuk kerajaan. Adakah kepimpinan Perikatan Nasional Pembangkang mahu mencuri wakil rakyat daripada kerajaan untuk membentuk kerajaan baru? Nah, saudara-saudara ini kejutan daripada MB Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari. Di dalam artikel ini menyatakan, kempen PN dijangka menggila selepas usaha serang kerajaan tak berhasil. Nah, akhirnya usaha mereka itu tak berhasil, Anwar Ibrahim masih lagi menjadi Perdana Menteri. Bermakna selamat tinggal kepada semua musuh politik Anwar Ibrahim. Apa komen Anda, Tuan-Tuan, dan Puan? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.